Tragedi Kanjuruhan Malang terburuk sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Hingga berita ini dirilis, sebanyak 127 orang dikabarkan meninggal dunia akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang selepas pertandingan Arema FCVS Persebaya, Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam. Mirisnya, tak hanya supporter, dua aparat polisi juga dikabarkan menjadi korban dalam tragedi. Tragedi berdarah Kanjuruhan Malang menjadi peristiwa paling memalukan sekaligus terburuk sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Peristiwa ini sudah tentu menjadi sorotan internasional, terlebih FIFA. Apalagi Indonesia rencananya menjadi tuan rumah piala dunia U20. Padahal, belum lekang ingatan akan tragedi Persib Bandung melawan Persebaya, Surabaya pada tanggal 12 Juni tahun 2022 yang mengakibatkan dua supporter Persib meninggal. Pun demikian dengan peristiwa naas tukang ojek online yang meninggal dunia akibat kerusuhan supporter sebelum pertandingan Persis Solo VS Dewa United pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Kini, tak sampai satu semester dari tragedi sebelumnya, peristiwa serupa kembali terulang. Namun, dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak, ada pun tragedi berdarakan juruhan Malang terjadi setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya pada laga pekan 11 Liga 1 2022. Ribuan aremania merangsak masuk ke lapangan dan merusak berbagai fasilitas stadion. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!